FPI mendatangi teologi, FPI menutup gereja, ini tidak benar. Tidak ada satu gereja pun yang ditutup oleh FPI sepanjang kelahiran FPI. Saya sendiri SMP-nya pernah di SMP Kristen. SD Negeri, SMP Kristen, kemudian SMA di SMA Islam. Tapi tetap tidak mengganggu daripada saya punya akhidat sebagai seorang muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bip? Ahlan usah ahlan. Ya, merahmatullahi wabarakatuh, Bip. Saya mengganggu. Silakan, silakan. Fadol. Ya, ahlan usah ahlan. Bagaimana kabar? Ini kegiatan sehari-hari? Alhamdulillah. Ya, sehari-hari kita ya beginilah. Kita punya majlis, ada pengajian rutin, ada pelajaran, ada kursus-kursus. Ini kan markas besar FPI ya, kalau bisa dikatakan begitu. Pusat, apa namanya, aktivitas dan kegiatan. Begitu kan, Bip? Markas FPI di depan. Di depan. Kalau di sini, ini markas syariah center. Saya nggak melihat ada orang laskar di depan. Di sini juga saya nggak melihat laskar. Saya pikir tadinya setiap hari ada laskar yang siap sedia, apa, semacam, apa, kayak emergency center lah di sana. Nah, nah. Begitu? Nggak, nggak seperti itu? Nggak, nggak, nggak. Di sini tidak ada penjagaan-penjagaan khusus. Kecuali di sini ada satu santri yang melayani perpustakaan. Kalau ada masyarakat yang mau baca. Karena perpustakaan ini 24 jam. Siapa aja mau baca, kita perkenankan. Udah lama nggak kelihatan, Nabi? Kemana aja? Alhamdulillah. Kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari dakwah kita. Nggak, selama, selama, waktu, apa namanya, beberapa tahun yang lalu, kita kan selalu ngelihat tuh Habib, banyak kegiatan lah dengan FPI-nya. Apalagi bulan Ramadan gitu. Apa kelihatannya Habib menghindar dari sorotan media barangkali? Jadi begini, saya melihat bahwa di dalam koorganisasian FPI ini, makin kemari makin banyak kegiatan. Karena cabang-cabang FPI makin banyak dari Sabang sampai Merauke. Sehingga saya tidak ada pilihan kecuali harus melakukan konsolidasi dari daerah ke daerah. Nah, itu yang membuat saya jarang ada di Jakarta. Kadang-kadang kita ada di Sumatera seminggu, di Kalimantan satu minggu, di Sulawesi, di berbagai daerah. Kita untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi, sekaligus juga diklat-diklat. Nah, itu yang membuat kita jarang berada di Jakarta, kecuali pada hari-hari rutin kita ngajar. Seperti hari ini, di sini ada kursus ilmu fara'id, ilmu falak. Nah, itu saya upayakan ada di keempat. Kalau di daerah itu hanya ngajar diklat dan ngaji apa segala macam? Artinya di daerah itu kita bagi ada dua ya. Tidak ada bagian di mana kita melakukan konsolidasi organisasi yang hanya terkait FPI, tapi ada juga safari dakwah untuk umum, untuk umat. Nah, jadi kita mesti pisahkan yang kita lakukan. Bip, ini sudah ada 29 kepengurusan daerah ya? Ya, provinsi. Di satu sisi, ini kayaknya serius nih, konsolidasi organisasi, membangun organisasi terus. Di sisi lain, banyak sekali suara sekarang yang menghendaki agar FPI dibubarkan. Tanggapan, Habib bagaimana? Saya pikir yang menginginkan pembubaran FPI itu hanya segelintir kelompok yang mencoba memanfaatkan media untuk menyaringkan suara mereka. Sebab dari masa ke masa yang saya lihat yang menginginkan FPI bubar, dia-dia juga. Kalau enggak Komnas HAM, LBH, Kontras, dan LSM-LSM Komprador yang memang menjadi antek asing. Enggak lebih dari itu. Jadi tidak ada hal yang baru atau kelompok baru yang menginginkan FPI untuk bubar. Jadi karena yang teriak dia-dia juga, kelompok-kelompok itu saja, saya pikir ada agenda tersembunyi yang mereka inginkan. Mungkin mereka anggap selama ini FPI menjadi anceman daripada program-program mereka. Saya kasih contoh yang real. Bagaimana Komnas HAM misalnya ikut serta di dalam kontes waria yang dilakukan di Depok. Bagaimana kontras umpamanya, ikut serta menjadi sponsor daripada festival film Homo dan Lesbi yang diadakan beberapa waktu yang lalu. Sementara program-program FPI jelas dari dulu sampai sekarang. Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi FPI akan tetap berupaya bagaimana menolak konferensi, festival, atau kontes, atau kegiatan apapun yang ingin mempropagandakan kehidupan-kehidupan Homo dan Lesbi. Nah jelas nggak ketemu. Nah karena FPI berkeras dan FPI berupaya untuk mencegah itu semua, maka jelas FPI akan menjadi ancaman program Komnas HAM, program kontras, dan seterusnya. Di sini yang ingin saya garis bawahi, kenapa kau bisa berbenturan? Padahal FPI sendiri kan sangat menghargai HAM. Komnas HAM kan juga menghargai HAM. Nah perbedaannya satu, HAM yang diangkat oleh Komnas HAM adalah HAM ala barat. Yang Homo boleh, Lesbi boleh, kehidupan-kehidupan ada penyimpangan sekebebasan juga boleh. Sementara FPI, HAM yang diangkat adalah HAM yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Tapi kan begini, Bip. Pendapat yang mereka landasi adalah, kan sudah ada aturannya. Mereka mendapatkan izin dari pihak-pihak yang memiliki otoritas, ada Undang-Undang Indonesia yang terus saja berlandaskan atas aturan-aturan yang ada dalam hukum Indonesia. Dan itu diperbolehkan. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk FPI, dan ini menurut saya, ini klasik nih. Ini, berbenturannya selalu begitu. Ada yang FPI melihat dengan paradigma yang berbeda, kelompok lain yang berseberangan melihat dengan paradigma yang berbeda. Sampai kapan pun nggak akan ketemu kayaknya. Pendapatnya bagaimana? Mereka sudah melaksanakan apa yang harusnya mereka lakukan, meminta izin, dan lain sebagainya. Ini salah satu kebohongan publik yang mereka lakukan. Contoh seperti festival film Ki, film tentang homo dan lesbi. Setelah kami telusuri, kami tanyakan ke Kementerian Luar Negeri, apakah itu ada izin, ternyata Kementerian Luar Negeri tidak tahu menahu. Padahal di sana melibatkan beberapa kedutaan besar asing. Kemudian kami tanyakan ke Keminfo, apakah Keminfo yang mengizinkan, ternyata Keminfo juga tidak tahu menahu. Kemudian begitu kami rujuk lagi ke Kementerian Pariwisata, ternyata Pak Menteri juga nggak tahu menahu. Nah kemudian kami rujuk lagi ke LSF, ternyata LSF menyatakan tidak satu film pun yang dikonteskan, yang difestivalkan, yang diserahkan untuk diperiksa oleh LSF. Kemudian kita rujuk lagi ke Gubernur, mungkin Gubernur yang memberikan izin, ternyata Gubernur tidak tahu menahu. Terus kami rujuk lagi ke Polda, bahkan sampai Mabes Polri, ternyata Mabes Polri juga tidak pernah dihubungi. Jadi satu kebohongan besar kalau mereka mengatakan, mereka melakukan itu semua dengan izin. Sehingga terbentuk opini seolah-olah mereka sudah prosedur, seolah-olah mereka sudah memenuhi syarat administratif. Ternyata begitu ditelusuri FPI di lapangan, ternyata semua nol besar. Tapi apakah dengan alasan itu kemudian FPI punya hak untuk misalnya melakukan pembubaran? Kan ini juga yang selalu jadi pertanyaan buat masyarakat, kenapa sih FPI seperti above the law? Kenapa seperti FPI itu ada di atas hukum? Ada polisi, ada penegak hukum, ini kok FPI seperti main sendiri? Bapak Nabi, jawabannya seperti apa? Ini ada, apa namanya, ada... Kita kan selalu dengar FPI sweeping, FPI grebek gitu. Sementara kan kita punya polisi gitu. Pertanyaannya, FPI ini sudah melebihi otoritas polisi misalnya. Jawabannya gimana? Jadi begini, kita pertama yang saya ingin garis bawahi seperti contoh yang tadi kita berikan ya. Soal festival film homo dan gay. Di sana tidak ada pengerbegan yang dilakukan oleh FPI, apalagi sampai perusahaan. Yang ada satu adalah demo, aksi. Demo itu dilindungi oleh undang-undang. No problem, dalam suatu negara demokrasi, bahwa demo itu adalah legal. Karena itu sesuai dengan undang-undang dan kita lakukan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, pada saat kita ingin membubarkan daripada festival film key tersebut, kita juga melaporkan ke polisi. Dan akhirnya polisi yang melarang mereka. Dan akhirnya mereka gagal melanjutkan acara mereka. Artinya tidak ada yang non-prosedural. Nah kemudian, selain itu, di dalam berbagai kasus, FPI tetap tidak boleh keluar dari prosedur yang ada. Walaupun pada tingkat praktek di lapangan, terkadang suka terjadi gesekan. Itu kita akui. Tapi itu sama sekali bukan kebijakan organisasi. Karena manakala masa turun, kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang di luar kendali, atau di luar dugaan, bisa saja terjadi di tengah lapangan. Itu di luar kendali atau di instruksikan oleh Habib? Sebagaimana tadi saya katakan, di kebijakan tingkat organisasi, kita punya prosedur standar. Bahwa setiap aksi dalam bentuk apapun, tidak boleh melanggar daripada ketentuan-ketentuan yang ada. Intinya dua, bahwa gerakan FPI yang pertama, tidak boleh melanggar undang-undang agama, atau hukum agama. Yang kedua, tidak boleh melanggar hukum negara. Manakala terjadi pelanggaran, karena sesuatu hal, maka setiap anggota FPI, termasuk saya, selaku ketua umum, harus siap bertanggung jawab secara hukum. Dan itu sudah terjadi. Karena itu ratusan laskar FPI sudah banyak di penjara di mana tempat. Dan saya sendiri sudah tiga kali keluar masuk penjara. Artinya, ini sekaligus menjawab, andai kata FPI itu, sebagaimana diisukan, digembar-gemborkan, ada punya backing, ada general X, general Y, atau jenderal ANU, atau pejabat ANU, atau menteri ANU, ini semua terbantahkan. Sebab kalau FPI punya backing, laskarannya tidak akan ditanggap. Kalau saya punya backing-backing macam ini, saya tidak tiga kali masuk keluar masuk penjara. Jadi saya pikir, fakta membuktikan, dan itu sekaligus menjadi jawaban. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang hal semacam itu, kan begini, itu kan berulang. Artinya kalau misalnya hal itu tidak diperbolehkan, paling tidak kan kejadian pertama menjadi pelajaran. Katanya kalau misalnya, manusia tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama dua kali. Itu adalah makhluk yang lain, saya tidak mau sebut binatang apa. Tapi kan ini kejadian lagi, kejadian lagi. Walaupun belakangan ini kelihatan memang, FPI agak, agak apa ya, agak sopan, dalam tanda kutip agak baikan. Gimana, Bip? Orang kan, tidak salah kan orang menduga bahwa FPI memang didesain untuk melakukan tidak kekerasan. Jadi, begini, jadi yang perlu saya sampaikan, bahwa dari awal mulanya FPI ini lahir, FPI berharap bisa menjadi satu kekuatan masyarakat untuk menjadi pengontrol, ikut membantu masyarakat melakukan pengontrolan terhadap ditegakannya undang-undang yang menyangkut daripada Amar Ma'ruf Nakhimunkar. Karena kita mesti jujur, sebetulnya perundang-undangan di Indonesia ini secara umum sudah cukup baik. Artinya di sini, pelacuran ada larangannya, minuman keras juga ada aturannya, perjudian juga ada undang-undang yang melarangnya, pornografi, pornoaksi, secara umum sudah cukup baik. Hanya di tingkat implementasi, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sehingga judi bisa merajalela di mana-mana, kemudian film porno bisa dijual dengan begitu bebas, bahkan secara terang-terangan, di pasar-pasar umum, kita bisa lihat secara terbuka dengan mata teranjang. Nah, sehingga di sini FVI melihat bahwa perlu ada satu kontrol dari masyarakat yang kuat, bagaimana undang-undang yang sudah bagus ini ditegakkan. Tapi itu kerjanya polisi. Betul, yang tugas untuk menegakkannya polisi, tapi karena mendorong polisi, mesti masyarakat. Yang membantu polisi kan mesti masyarakat, yang memperkuat polisi kan harus masyarakat, karena polisi kan manusia juga. Ada polisi yang baik, ada polisi yang tidak baik. Nah, kalau polisi yang baik, no problem. Undang-undang tadi dikerjakan, ditegakkan secara baik-baik. Nah, ada pun soal adanya Laskar FVI, pimpinan FVI yang kadang-kadang harus berulang kali menghadapi kasus hukum, saya pikir ini bukan persoalan dia salah atau benar. Karena kan kita punya pandangan berbeda. Menurut hukum negara, kami salah. Tapi menurut hukum agama yang kami yakini, kami tidak salah. Ini ada perbedaan paradigma, ada perbedaan pandangan. Nah, kami hormati pemerintah yang ingin menegakkan hukumnya, dan kami tetap berkeakinan berpegang kepada hukum yang selama ini kami yakini sebagai umat islah. Saya rasa semua warga masyarakat yang baik sepakat dengan itu. Masalahnya kemudian adalah apakah harus dilakukan dengan tindakan yang konkret. Konkret itu maksudnya, kayak misalnya, kalau ada polisi yang tidak benar, sudah ada komponas. Kalau misalnya komponas tidak ada, ada komisi di DPR yang menangani hal itu. Atau lapor sama pemimpinnya, misalnya begitu. Itu kan bisa dilakukan. Itu kan teorinya. Teorinya kan idealnya begitu. Artinya, polisi tidak benar, ada komponas. Kita lapor polisi, tidak dilayani, bisa dikejaksaan. Dan seterusnya, dan terus-terusan. Ini kan teori indah betul ini. Tapi kita lihat praktik di lapangan, tidak seperti itu. Muncul pertanyaan sekarang. Bagaimana kalau penjahat dengan pejabat, berkolusi? Atau berkolaborasi? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nah, itu juga jadi pertanyaan masyarakat. Nah, ini jadi fakta. Sebab, kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, maka kejahatan si penjahat, pada saat kita laporkan ke penegak hukum pejabat, tidak ada artinya. Karena kepejahatan mereka itu dilindungi. Nah, ini yang kita mau pecahkan. Nah, jadi bagaimana, ini satu problem besar. Manakala pejabat dan penjahat tidak berkolaborasi, kita tidak punya problem. Artinya pejabat akan berpihak kepada rakyat untuk melawan kejahatan. Ya, masalah ini kan tidak akan tuntas. Artinya, negara kita bukan negara Islam. Hukumnya juga bukan hukum Islam. Sementara FPI meyakini bahwa yang harus dikemukakan adalah hukum Islam. Yang harus diindahkan adalah hukum Islam. Ketika itu berbenturan, berbeda satu sama lain interpretasinya, maka akan dipilih, ya akan ngulang-ngulang terus dong berarti. Akan ada kejadian-kejadian yang sama terus berulang terus. Saya ingin garisbawahi, saya sepakat Indonesia bukan negara Islam. Tapi, Mayoritas, Indonesia juga bukan negara syaitan. Nah, kita harus garisbawahi dulu. Jangan nanti ada konotasi, Indonesia bukan negara Islam. Berarti Indonesia boleh seenaknya begitu untuk melanggar hukum-hukum agama. Karena ada tiga landasan hukum yang diakui oleh negara. Pertama, hukum agama. Kedua, hukum adat. Ketiga, hukum sipil. Nah, ini satu yang ingin saya garisbawahi. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara syaitan. Yang benar, Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan. Nah, sekarang kalau kita bicara ketuhanan, apakah korupsi itu sesuai dengan nilai-nilai lehur ketuhanan? Nah, saya mau ke arah situ tuh. Pertanyaan saya adalah, ada yang menyatakan begini, ini FPI miras dilawan, pelacuran dilawan. Kemudian, misalnya, apa namanya, aliran yang sesat lagi menyesatkan dilawan. Kok nggak ada sih yang demo koruptor misalnya? Atau obrak-abrik deh tuh kantor koruptor. Atau obrak-abrik deh tuh orang yang menyelewengkan uang negara. Nggak ada tuh FPI. Kenapa itu kayak gitu? Kita jalan lagi. Ini saya mau mutip lagi nih, ada pertanyaan. Ini FPI urusannya hanya sama aliran, sama, sorry, sama syahwat, sama mabuk-mabukan, habis itu selesai. Padahal kita punya masalah yang namanya korupsi, yang luar biasa. Kenapa FPI nggak memberdayakan? Saya rasa kalau misalnya, apa namanya, Laskar FPI mengobrak-abrik kantor koruptor, nggak ada yang, ya walaupun saya nggak menyarankan itu, saya tidak menyarankan itu. Istilahnya ini becandaannya aja. Nggak ada yang komplain juga barangkali. Jadi sebetulnya, kalau FPI tidak punya perhatian ke masalah korupsi, itu tidak benar. Mungkin bisa menjadi katatan, bahwa bagaimana KPK itu akhirnya menangkap Aurya Pohan, selaku daripada besan Bapak Presiden, itu juga tidak lepas dari tekanan yang dilakukan oleh FPI. Jadi beberapa kita datangi KPK, kemudian kita berikan pressure, kita demo, dan di situ juga kita pertanyakan, kenapa KPK sudah tiga kali memanggil Aurya Pohan ketika itu, tapi masih belum berani untuk menahannya. Nah, akhirnya setelah di demo, di pressure saat itu, mereka tidak punya pilihan, kecuali untuk menahan Aurya Pohan. Dan itu pun kita suarakan di berbagai macam media. Artinya tidak benar kalau FPI tidak peduli. Yang pada akhirnya Aurya Pohan, walaupun besan Presiden, toh ditahan juga. Tapi kan Aurya cuma satu orang. Ini kan sebagai contoh. Ini kita sebagai contoh. Artinya saya menyebut satu bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai contoh. Nah, ada peristiwa-peristiwa daripada korupsi yang lain, kita tetap konsen. Baik yang di pusat maupun di berbagai daerah. Nah, cuma memang kita mesti akui bahwa menghadapi persoalan korupsi, dengan menghadapi persoalan-persoalan pelacuran, perjudian, kemudian pornografi dan pornoaksi, itu jauh lebih sulit untuk dicari data-data pembuktiannya. Karena di FPI ada satu aturan. Tidak boleh kita menyorot di suatu persoalan kemunkaran, baik itu menyangkut korupsi, ataupun menyangkut kemaksiatan, kalau tidak punya data. Jadi kalau konon katanya, atau hanya karena berdasarkan berita media, itu tidak boleh kita ikut mengangkat bicara. Tapi saya prihatin tuh, kalau misalnya FPI mengatakan bahwa spesialisasi mereka adalah hanya pelacuran, Saya tidak katakan hanya. Saya tidak katakan hanya. Karena kan Islam itu kan... Selama ini yang digeluti oleh FPI dari semenjak lahir, memang di bidang itu. Nah, karena pengalamannya yang sudah sekian tahun, sehingga FPI punya keahlian dan keterampilan sendiri di dalam menghadapi persoalan itu. Nah, sedangkan di dalam persoalan korupsi, ini kan perlu spesialisasi khusus. Jangan lupa bahwa mayoritas daripada anggota FPI anak-anak muda. Anak-anak muda, usia-usia produktif, usia-usia sekolah, ada yang SMA, ada yang baru kuliah. Sehingga mereka banyak yang belum punya pengalaman kalau untuk menghimpun data investigasi yang sifatnya perbankan. Akan ke sana nggak arahnya? Atau administrasi? Ya, artinya akan ke sana nggak arahnya? Atau kita berhenti sampai itu aja? Pernah suatu ketika kita di ajak dialog oleh kawan-kawan dari ICW. Kemudian juga kawan-kawan waktu itu dari yang dipimpin oleh Pak Bursa sebelum jadi ketua partai. Beliau punya satu kumpulan itu. LSM, Humanica kalau nggak salah. Humanica. Nah, kita pernah dialog ke sana. Kita ajak mereka. Mereka kan ajak kita untuk punya perhatian terhadap korupsi. Kita katakan, oke, FPI siap turun, FPI siap demo, FPI siap melakukan presser terhadap urusan-urusan korupsi, tapi kita minta data. Ini ngomong bayaran menarik nih soalnya. FPI tidak pernah bisa dibayar. Tidak pernah bisa dibayar. Alhamdulillah. Tidak dibayar. Sampai sekarang. Bukan menjadi demo pesanan siapapun. Atau, karena begini, ada orang yang bilang juga, ini kafe yang ini digerbek, yang ini enggak. Yang ini di obrak-abrik, yang diacak-acak. Depannya enggak. Ini karena masalah persaingan. FPI dibayar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Gimana, Bip? Jadi begini, kita kalau bicara, yang satu di sini digerbek, yang di depan tidak digerbek. Sekarang begini, FPI ini kan punya posko. Katakan, kalau kita lihat di wilayah Pasar Minggu ya, ada posko Jagakarsa seberang, ada posko pol tangan seberang sini. Mereka berhadapan-hadapan ini. Nah, posko ini sudah mendapat dukungan masyarakat untuk menutup diskotik dan tempat-tempat maksiat. Mereka bekerja. Baru seminggu yang lalu, ada delapan diskotik ditutup di wilayah Jagakarsa. Itu yang ditutup FPI itu? Yang tutup masyarakat. Oh, masyarakat. Karena FPI bergerak didukung oleh masyarakat. Diketahui oleh polisi enggak? Mereka yang tutup semua. Polisi, Satpo, PP, semua mereka yang tutup. Kita lakukan secara prosedur. Tapi di seberangnya, di seberangnya ada beberapa diskotik yang masih buka belum ditutup. Kenapa? Ini sudah beda kecamatan. FPI juga bergerak? Nah, bukan. Artinya begini, karena FPI yang ada di kecamatan sana, dia tidak boleh bergerak di kecamatan sini. Ini urusan yang lain lagi? Ini urusan ada poskonya lagi. Nah, posko yang di seberang sini tidak bisa bergerak kalau tidak didukung masyarakat. Jadi, persoalannya bukan persoalan yang di sana bayar, yang di sini tidak bayar. Tapi persoalan-persoalan prosedur. Yang di sana sudah didukung masyarakat, yang di sini belum didukung masyarakat. Satu, Pak Alfitur mesti kita garis bawahi. Kalau kita bergerak di satu tempat tanpa dukungan masyarakat, itu bisa memicu konflik horizontal. Bisa-bisa, nanti bukan FPI berhadapan dengan preman, tapi FPI berhadapan dengan masyarakat. Dan itu berbahaya. Ini menarik nih, di depan kita ada apa ini namanya? Pemeriksaan USG, kehamilan dan kandungan. Gratis nih? Gratis. Jadi, kebetulan ada salah seorang akhwat kita, Dr. Haja Ira Simatupang, SPOG. Beliau spesialis kebidanannya. Beliau ini bekerjasama dengan FPI, yaitu untuk membuka pemeriksaan kehamilan dan kandungan secara gratis dengan menggunakan USG. Kebetulan beliau punya USG. Nah, beliau punya alatnya canggih, baru, setiap hari Kamis, jam 7 sampai jam 9. Ini buat warga petamburan aja apa sih? Tidak, semua. Jadi ada yang dari Tanah Abang, ada yang dari Palmera, jadi bebas. Kalau saya dari Marunda gitu, datang ke sini gratis. Boleh, kenapa tidak? Kita layani. Yang penting, kita jam 7 sampai jam 9. Kalau orang yang membludak banyak, maka yang setelah jam 9 kita tutup, sisanya kita berikan nomor. Nah, untuk sukaya minggu berikutnya, mereka tidak antri lagi. Bip, hal-hal yang kayak gini misalnya, di negara kita tuh masih banyak orang lapar, masih banyak orang sakit, masih banyak orang yang belum pintar. Kenapa sih FPI tidak bergerak untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah-masalah ini justru masalah yang krusial, yang harus diselesaikan. Pertanyaan ini juga masalah klasik nih, yang sering juga ditanyakan sama FPI pasti. Tapi pertanyaannya, kenapa hal itu tidak dilakukan? Kenapa FPI lebih bersemangat untuk mengumpulkan laskar dan melakukan tindakan yang sifatnya lebih fisik gitu ya, bahwa pentungan dan lain sebagainya. Kenapa yang gak kayak gini nih, posyandu banyakin, sekolah banyakin, lembaga amil zakat, infak dan sodako banyakin gitu. Kita jalan lagi. Baik. Ya, walaupun sekarang sudah tidak jarang kita dengar ya, beberapa kali yang dituduh ternyata gak ada FPI di situ, bahwa bahkan ada konfirmasi dari polisi itu gak ada FPI di situ, baik di Banyuwangi maupun di Ciketing dan di beberapa tempat lainnya. Tapi kan dengan ideologi yang seperti Habib katakan tadi, pasti kemungkinan untuk berulang terjadi. Pertanyaan saya itu tadi, kenapa gak ngurusin masalah yang sakit, masalah yang mau pinter, masalah yang mau makan. Jadi begini, kalau bicara tentang aksi-aksi kemanusiaan, sebetulnya FPI dari sejak berdiri, kita sudah segudang aksi kemanusiaan yang kita lakukan. Apakah itu membantu fakir miskin, apakah itu memberikan beasiswa, apakah itu melakukan, apa namanya, upaya-upaya bakti-bakti sosial di wilayah-wilayah gempa, itu sudah kita lakukan. Seperti di Aceh, umpamanya. FPI menurunkan 1.300 laskar ke Aceh untuk mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat. 70.000 mayat diantaranya, kami ambil dari lokasi bencana, kami bungkus, kemudian kami sholatkan, dan kami kuburkan. Yang 30.000, kami ambil dari lokasi, kami bungkus, kami sholatkan, kami taruh di pinggir jalan. Yang kemudian nanti ada tentara dengan truk datang mengangkut genazah-genazah yang sudah kami lakukan. Itu jumlah total semua 100.000 mayat lebih. Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya luar biasa yang bisa dilakukan oleh para laskar. Tapi yang seperti ini kan tidak di-blow up oleh media. Nah, sementara ada hal-hal yang kontroversial, yang itu yang justru media suka mem-blow up, suka mengangkap beritanya secara berlebihan dan tidak pada tempatnya, yang akhirnya masyarakat menjadi korban media. Ya, tapi kan kalau mau disalahkan saja media, tidak tepat, karena ada beberapa yang kemudian melanggar hukum dan terbukti melanggar hukum yang kemudian diadili. Nah, pertanyaan saya masih sama seperti yang tadi. Kalau misalnya ini yang menjadi korbisnisnya, ini bisnis utamanya FPI, menguruskan urusan-urusan sosial seperti ini, saya rasa teriakan orang untuk FPI bubar, pandangan atau cap jelek masyarakat terhadap FPI, yang katanya FPI anarkis dan segala macam, itu akan hilang dengan sendirinya, kan? Saya pikir tidak semudah itu. Saya pikir tidak semudah itu. FPI ini kan sudah merupakan salah satu partikel dari gerakan Islam. Gerakan Islam ini kan banyak. Ini kantornya ya? Ya, ini... Nah, ini ada tulisannya, Relawan Nasional. Relawan Nasional FPI. Ini sudah benar yang begini, nih. Yang begini sudah benar, nih. Yang kemanusiaan macam ini dibilang benar, nanti konotasinya lagi, karena tidak benar. Jadi, yang ingin saya garis bawah di sini, kalau kita bicara seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa mereka-mereka yang menuntut pembubaran FPI dengan mengangkat masalah-masalah keanarkisan yang dilakukan oleh oknum-oknum FPI di berbagai daerah, saya pikir di sini, kelompoknya itu-itu aja. Bahkan tadi disebutkan bahwa kenapa kok di Banyuwangi FPI tidak terlibat, tapi diribat-libatkan. Kemudian di Cikiting, FPI tidak terlibat, tapi diribat-libatkan. Berarti kan ada agenda terselubuh. Walaupun FPI sudah melakukan hal-hal yang lembut, yang santun, sebaik apapun. Saya kasih contoh, saya punya bukti. Saya kasih contoh, kita punya kawan. Ustaz Abdullah Gim Nasdian, A.A. Gim. Beliau lembut, santun, baik, tidak pernah ngindir orang, tidak pernah nyinggung orang. Saya pikir sudah luar biasa. Tapi begitu A.A. Gim melakukan poligami, poligami kan dalam syariah Islam no problem. Ada dalilnya, syariah. Tapi poligami yang dilakukan A.A. Gim ini, bertentangan dengan program yang sedang dipropagandakan pihak lain. Ada pihak lain yang sudah mengeluarkan energi, sudah mengeluarkan uang jutaan dolar, sudah mempengaruhi berbagai negara untuk pelarang poligami. Dengan A.A. Gim ini berpoligami, ini menjadi bom yang meledak, menghancurkan program mereka. Habib Rizik itu kan adalah rohnya FPI. Rohnya FPI. Waktu pendirian, memang punya gambaran bahwa FPI akan seperti ini. Dicap anarkis, dicap suka berantem, dicap tidak pluralis. Rencananya seperti itu apa enggak sih? Jadi sebetulnya FPI ini, saya tidak sepakat kalau dikatakan saya ruhnya FPI, tapi FPI ini merupakan organisasi hasil kerjasama berbagai kalangan. baik dari Habaib maupun dari Kiai-nya. Sebab tanpa keberadaan mereka, FPI tidak akan sebesar saat ini. Nah kebetulan, memang saya salah satu di antara mereka yang dipercayakan, diamanatkan untuk memegang jabatan sebagai ketua umum. Tapi peran mereka tidak bisa kita abaikan dan kita kucilkan. Nah pada awal pendirian, jangankan seperti yang kita lihat FPI saat ini. Mungkin saat itu kawan-kawan, termasuk saya sendiri, tidak pernah bermimpi kalau FPI ada di 29 provinsi. Nah ada pun kelompok-kelompok yang anti-FPI, saya pikir wajar. Pro dan kontra itu wajar dalam kehidupan. Yang penting, bahwa FPI daripada semenjak didirikannya adalah punya prinsip, yaitu visi dan misi untuk menegakkan Amar Ma'ruf Naki Munkar. Dari kecil, kemudian menjadi besar. Kemudian ada 29, apa namanya, ada 29 dewan perwakilan ya, atau dewan pengurus. Perwakilan daerah provinsi. Sering masuk TV, jadi perbincangan orang. Ini FPI menjadi fenomena. Fenomenanya, kebanyakan dicap sebagai negatif. Ada orang yang mengatakan juga, apa namanya, FPI berhasil untuk mendidik semangat radikalisme di Indonesia, sampai akhirnya berkembang biak dan meluas. Nah Habib ini sebenarnya, Pancasilais nggak sih? Kan Habib kan tinggal di Indonesia, anak petamburan gitu. sebenarnya menghargai nggak sih perbedaan dan keragaman, atau semua harus Islam? Semua orang harus Islam, dan semua orang harus kayak Habib. Semua orang jadi Laskar. Kita sambil jalan. Produser kami memaksa kami untuk jalan di pinggir jalan, dan agak mengganggu arus lalu lintas ini. Kamu mohon maaf buat pengguna yang kebetulan nonton malam hari ini. Tapi ini adalah kampungnya Habib Rizik nih. Petamburan merupakan kampungnya, mulai dari lahir di sini? Saya lahir di sini. Besar di sini? Besar. Saya punya ibu, ayah, nenek. Di sini semua? Semua lahir di Petamburan. Nah, ini Petamburan kan bukan hanya ada orang Islam kan? Jadi Habib juga, berinteraksi juga dengan orang-orang non-Muslim, dan juga dari berbagai etnis gitu kan? Di Petamburan ini ada lima gereja. Dan hubungan kita, masyarakat muslim di sini, dengan gereja-gereja tersebut, sangat baik. Dan selama ini tidak pernah ada konflik. Jadi kebunan antarumat beragama di Petamburan itu sangat-sangat berjaga. Nah, karena gereja-gereja yang ada semua resmi, tidak ada yang ilegal, kemudian mereka juga tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, yang mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Dan masyarakat sangat toleran dengan mereka. Saya pikir no problem. Dan saya sendiri SMP-nya pernah di SMP Kristen. Masa? SD Negeri, SMP Kristen, kemudian SMA di SMA Islam. Tapi tetap tidak mengganggu daripada saya punya akhidat sebagai seorang Muslim. Sebenarnya kan dengan berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari golongan berbeda, agama berbeda, etnis yang berbeda, seharusnya kan bisa menumbuhkan kesadaran kebersamaan, yang kelihatan sekarang, FPI sangat-sangat eksklusif. Ngebelain Islam. Sekolah teologi ya dibubarin. Bukan dibubarin, didatengin lah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus orang berpikir nih, semua orang harus jadi Islam nih, di mata Habib Rizik. Kalau suatu ketika Habib Rizik jadi presiden misalnya, misalkan ini, saya gak tahu beliau akan punya rencana atau enggak, nanti kita tanyain aja. Kalau seandainya Habib Rizik yang jadi calon pemimpin, bisa bahaya orang-orang yang bukan Islam. Gimana, Bim? Jadi begini, saya dan kawan-kawan di Front Manila Islam, kita sangat menghargai pluralitas. Kita sangat menghargai kemajemukan, keragaman, dan kita selalu ingin membangun kebersamaan. Tapi, FVI menolak pluralisme. Jadi, FVI menerima pluralitas, tapi FVI menolak pluralisme. Dalam pandangan FVI, ada perbedaan yang mendasar. Oke, perbedaannya? Kalau pluralisme, itu adalah satu isme yang meyakini semua agama sama. Oke. Semua agama pasti masuk sorga. Sehingga seorang Muslim, yang meyakini kebenaran Islam, dipaksa oleh pluralisme untuk mengakui kebenaran di luar Islam. Begitu juga sebaliknya. Seorang Nasrani, Kristian, yang meyakini kebenaran ajaran Kristian, kemudian dipaksa oleh pluralisme untuk mengakui kebenaran Islam. Ini bagi FVI tidak fair, karena pemaksaan tidak boleh ada. Nah, karena itu FVI menolak pluralisme. Karena pluralisme bagi FVI pencampur adukan akidah. Yang boleh hanya keberagaman. Nah, adapun pluralitas, itu adalah keragaman. Artinya begini, kita dengan umat beragama apapun harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling bekerja sama untuk menciptakan ketenangan dan keamanan. biarkan si Muslim meyakini bahwa agama Islam yang paling benar. Selain Islam, tidak benar. Dan biarkan si Kristen meyakini agama Kristen yang paling benar. Selain Kristen tidak benar. Itu hak keyakinan dia. Itu hak akidah dia. Tapi dia tidak punya hak untuk menghina agama lain. Jadi umat Islam sepanjang dia yakin agama Islam yang benar. Selain Islam tidak benar, sepanjang dia tidak menghina agama lain, tidak ada masalah. Begitu juga Kristen. Silakan para pendeta untuk berteriak di gereja mereka, agama Kristen yang benar. Selain Kristen tidak benar. Itu hak mereka untuk berakidah, untuk beragama. Ini lebih fair. Jadi kita menjamin kebebasan seseorang untuk meyakini agamanya benar, dan untuk tidak menerima agama lain. Ini pluralitas. Tapi bagaimana dengan... Ini bukan macam ini, harus... Ini merupakan satu kemiskayaan. Harus kita terima. Dan wajib kita terima. Nah ada pun isu-isu yang mengatakan FVI mendatangi teologi, FVI menutup gereja. Ini tidak benar. Tidak ada satu gereja pun yang ditutup oleh FVI sepanjang kelahiran FVI. Ada pun peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada beberapa catatan, itu bukan gereja. Itu... Kalau dalam istilah FVI, gereja lihat. Rumah yang dipakai untuk... ada ilegal. Jadi sebetulnya bukan persoalan agama, ada persoalan hukumnya. Kita jalan. Dari luar tadi, ini kita masuk ke dalam, ini kompleks... Ini... Kompleks battle. Di kampungnya FVI ini ada kompleks gereja, ada sekolah... Minjil. Minjil. Biologi. Biologi. Dari SD sampai SMK. Laskar pernah datang gak? Kenapa? Pernah datang gak Laskar? Kita datang kemari, damai-damai aja. Silaturahmi. Dan kurang kabarnya? Kebetulan, pimpinan gereja disini, kawan sekolah saya. Pendeta Kiki. Teman sekolah SMP yang di sekolah... Sekolah SMP. Sekolah battle dulu itu ya? Betul. Nah, gak pernah ada... Atau begini mungkin? Gak pernah didatengin karena kampungnya sendiri kali? Gak enak ribut di kampung sendiri? Yang jadi persoalan, selama ini lingkungan battle ini, dengan semua perangkat sekolah yang dimilikinya, mereka tidak pernah bikin masalah dengan masyarakat. Bikin masalah itu apa sih? Ya, artinya... Artinya mereka disini sopan, baik, santun, bergaul, tidak eklusif. Nah, kemudian ditambah lagi memang tempat ini semua legal. Artinya mereka ada perizinannya lengkap, terbuka, dan juga ada pelayanan masyarakatnya yang dilakukan juga secara terbuka. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, ada pun di beberapa daerah, saya lihat, kenapa menimbulkan kerenggangan antara beberapa gereja atau sekolah-sekolah teologi dengan masyarakat. Pertama, ada yang bermasalah perizinannya. Kedua, ada yang bermasalah dengan perilakunya. Nah, ini kan juga problem ya. Bip, kalau urusan perilaku juga yang ngurusin FPI, repot banget loh nanti FPI kerja. Saya nggak katakan FPI, tapi saya hanya katakan di sini, bahwa perilaku seseorang di suatu wilayah, itu menentukan apakah masyarakat bisa menerima atau tidak terima. Ini bukan menyangkut FPI saja. Oke. Jadi kalau kita datang dari mana begitu ya, kemudian tinggal di daerah seseorang, kemudian kita tidak bisa menyesuaikan diri, dengan kesantunan, keramahan, etika, norma-norma, itu kan akan menimbulkan problem. Dan ini nggak melihat agama mereka. Balik lagi nih pertanyaannya, Bip. Kalau misalnya itu menimbulkan keresahan secara sosial, yang ngurusin udah ada bukan? Polisi yang ngurusin misalnya. Atau ada saluran-saluran melalui camat lah, melalui lurah lah gitu. Kenapa FPI, ini gini nih, orang menangkap FPI itu kok gemesan gitu loh. Dikit-dikit maju, dikit-dikit terlibat gitu. Jadi begini, saya pikir ada satu hal yang perlu diluruskan. Bahwa setiap aksi yang dilakukan FPI dalam persoalan apa saja, itu ada prosedur. Nah, di antara prosedurnya adalah bagaimana kita mendorong pemerintah setempat, bagaimana mendorong keamanan setempat, bagaimana kita mendorong instansi-instansi yang terkait. Ini dilakukan oleh FPI bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi, setiap persoalan harus kita ikuti prosedur terlebih dahulu. Tapi, tapi kemudian, yang gini, media menangkap potret ketika huru-hara terjadi. Artinya kan itu kan juga ada perannya FPI di dalamnya gitu. Kan bukan media yang men-setting. Sekarang begini, kalau kita bicara media, pada saat FPI menjalankan prosedur, media kan kita undang. Pada saat kita berikan surat, surat itu kan kita bikin tembusan. Pada saat kita melakukan satu perbuatan, kan kita buat konferensi pers. Artinya media sebetulnya sudah tahu itu. Kalau masyarakat memang kan tergantung bagaimana media mempublikasikannya. Nah, banyak media, kita tidak bicara semua media ya, banyak media, entah apa pertimbangannya, ini tidak dipublikasikan. Sehingga begitu terjadi anti-klimaksnya, katakan terjadi bentruan atau terjadi sesuatu yang punya nilai berita, baru media beritakan. Bagi media, sebetulnya mereka sudah tahu prosedur ini. Tapi bagi masyarakat, mereka kan tidak tahu prosedur. Akhirnya masyarakat menilai FPI ujuk-ujuk, merosak. Ini kan nggak punya cita-cita masuk penjara lagi kan, Bip? Atau Laskarnya masuk penjara lagi kan? Aneh nggak tahu nanti, waktu penjara kemarin sempat nonton tenis, bisa apa enggak? Tapi setahu saya masuk penjara nggak enak gitu. Nah, ke depan ini, ke depan, visi seorang Habib Rizik terhadap FPI itu apa? Apakah mau, ya begini-begini aja terus gitu? Atau, melakukan sesuatu yang lebih besar yang masalahnya dirasakan orang, walaupun ada stigma, ada desain untuk merusak FPI dan lain sebagainya. Visi Anda ke depan seperti apa? Jadi begini, pertama saya mau garis bawahi, seorang da'i aktivis dakwa tidak boleh berkita-kita untuk dipenjara. Penjara nggak boleh jadi cita-kita. Penjara itu adalah resiko perjuangan. Artinya, kita harus sebisa mungkin menghindar dari praktek-praktek yang bisa mengantar kita kepada penjara. Itu harus kita hindarkan. Artinya bermain yang lebih cantik, yang lebih manis, yang lebih elegan. Itu cita-kita semua aktivis, termasuk FPI. Saya gelas itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi FPI Pak Ghasilais. Itu kata Ente. Saya cuma, apa namanya, nganterin Ente ketunggu sama masyarakat yang ada di rumah. jadi artinya, artinya Pancasila jangan disalah tafsirkan lah. Pancasila jangan dijadikan alat politik dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpan. Nah, mudah-mudahan Indonesia ke depan jadi baldah ke ibu, dan mudah-mudahan InsyaAllah kita semua bisa mendapat barakah dari Allah. Amin. Terima kasih. Baik, InsyaAllah kekiragat. Sampai ketemu lagi. Sampai disini, kita ketemu minggu depan dengan topo yang lain. Sampai ketemu lagi.